Halo semua, welcome to our YouTube channel City Hunter Di sini, kita akan membahas info seputar travel, hotel, kuliner, dan tips-tips selama perjalanan Ikuti terus perjalanan kita di YouTube channel City Hunter Dan juga di Instagram dan TikTok kita ya Halo semua, welcome back to City Hunter Super excited banget nih kali ini Karena City Hunter bakal ajak hunter semua buat jalan-jalan ke Phuket Island Jadi Phuket ini adalah salah satu pulau yang paling populer nih di Thailand Terkenal dengan pantai-pantainya yang indah dan perairannya yang cakep dengan warna biru kehijauan Gak sabar ya, rasanya mau cepet-cepet sampai di Phuket deh Kita berangkat dari bandara domestik Don Muang, Bangkok Dan langsung nanti mendaratnya di bandara Phuket Kondisi bandara di Bangkok cukup sepi ya Terus di sini juga ada duty free Jadi bisa cuci mata sambil nunggu jam keberangkatan Terus juga banyak kafe-kafe dan restoran-restoran buat isi perut dulu nih Banyak pilihannya dari Chinese food, Japanese food, sampai fast food juga ada di sini Nah perjalanan dari Bangkok ke Phuket itu sekitar 1 jam 20 menitan nih teman-teman Kurang lebih seperti perjalanan dari Jakarta ke Singapura ya Oh iya pas udah mendekati Phuket bisa kelihatan pulau-pulau gitu teman-teman dari jendela pesawat Bikin makin gak sabar ya buat kelilingin pulaunya Nah sampai deh kita di Phuket Airport Kondisi di bandaranya cukup ramai Dan begitu keluar Arrival Hall Ini langsung disambut sama counter-counter tour dan travel gitu Kalau di bandara gini biasanya harganya diketok ya teman-teman Jadi kita ntar mau liat-liat tournya pas udah di kota aja ya Nah lokasi bandara Phuket ini sebenarnya agak jauh dari pusat kota ya Naik Grab itu tarifnya bisa mahal banget Jadi kita saranin buat ikut shuttle bus barengan sama orang-orang lain aja Kalian tinggal kasih tau nama hotel kalian dan lokasinya di daerah mana Biasanya tuh orang-orang yang ke Phuket nginepnya antara di daerah Patong, Kata, atau Karon Itu tiga daerah yang paling populer Nah kayak kita gini kita nginepnya di daerah Patong Jadi sesuai daerahnya kita kena di harga 180 baht per orang Sekitar 80 ribu rupiah ya teman-teman Nah kita udah sampai di Patong Kita langsung cari makan siang di Thai and Seafood Restoran gitu Namanya Restoran Savoy Tempat ini tradisional banget Bangunannya dari kayu-kayu gitu Dan seafoodnya juga kelihatan fresh banget disini Jumbo-jumbo semua lagi ukurannya Restorannya luas, tempat duduknya banyak Dan juga ada area semi-outdoor gitu di bagian belakangnya Kita pesen nasi goreng dan kue tiyo goreng ala Thailand gitu Atau biasa disebut Pat Siu ya disini Dan gak ketinggalan ada Thai Coconut Nah perut udah keisi Baru deh kita keliling tempatnya Ini tuh dari tadi bendung-bendung gitu ya Cuma untungnya tuh gak hujan deres Nah tips buat hunter semua yang mau rencanain liburan ke Phuket juga Waktu terbaik untuk ngunjungin Phuket itu di antara November sampai Februari ya Di saat cuacanya itu sejuk Gak terlalu panas dan gak banyak curah hujan Nah dan semua aktivitas di Phuket ini Biasanya masih di booking lewat tour agent teman-teman Karena kalau berangkat sendiri tuh aksesnya belum ada dan sangat ribet Kita ada nemu satu tour agent ini Harganya tuh paling affordable dibanding yang lain Banyak banget paket-paket tour yang ditawarin Yang paling populer itu island hoppingnya Nah kita saranin buat at least habisin 3 hari di Phuket Biar bisa puas nyobain aktivitas-aktivitas yang must do nih di Phuket ya Nah sekarang kita ada di area Patong Beach teman-teman Nah di depan sini ada food court Jadi buat yang lagi di Patong Beach dan cari makan bisa nih mampir kesini Nah Patong Beach ini panjangnya kurang lebih 3 km-an teman-teman Dan ini tuh salah satu pantai yang paling banyak dikunjungin orang-orang di Phuket Di sini kita bisa sewa kursi pantai, main, dan olahraga di pantai Ada penyewaan water sport juga kayak jet ski, parasailing gitu Terus juga bisa massage loh Atau sekedar duduk dan nikmatin suasananya sambil nunggu momen sunset yang pastinya cakep banget Kalau pergi kesini paling enak pas udah sore mau malem gitu Karena udah gak gitu terik dan anginnya sepoli-sepoli juga loh Terus uniknya lagi pas lagi lewat sini pas lagi ada perkumpulan senam gitu teman-teman Seru banget kita liatnya Orang-orangnya super energi dan buat suasana disini jadi makin alive deh Kita rekomen banget buat para hunter semua buat kunjungin dan juga tinggal di daerah Patong ini Terutama buat yang suka keramaian nih Karena disini tuh alive banget Banyak rekreasi dan juga restoran-restoran dan hotel-hotel Dari yang rangenya budget sampai hotel bintang juga ada Nah karena sekarang udah mulai malem juga Jadi kita mau hunting makan malem nih Kita mau cari kayak night market yang gitu disini Nah kita ngelewatin satu alley itu Yang jadi pusat nightlife di Phuket Namanya Bangla Street Sebelum kita ngiterin lebih lanjut Kita mau cari makan dulu nih di pasar malam mereka Nah disini tuh mungkin karena daerah pantai ya Jadi banyak banget yang jual seafood Nah buat yang suka barbecue Boleh banget nih cobain makan di food court ini Untuk masakan-masakan Thai foodnya disini juga cukup murah Ada yang jual dari 100 baht dan sampai 150 baht gitu lah kurang lebih Nah kita ada pesen nasi goreng tom yum gitu dan patai Itu satunya harganya 100 baht aja Dan tapi sebenernya rasanya biasa aja ya Tapi boleh lah buat cari makan yang murah-murah di daerah sini Selain makanan disini juga banyak yang jual jus buah gitu temen-temen Bisa di mix and match gitu Dan harganya cuma 60 baht aja Udah dapet ukuran gede banget Nah abis makan kita baru jalan-jalan lagi nih disekitar Bangla Street Disini ada banyak bar bar dan kalau malem-malem ada yang banyak street show gitu Kebanyakan pada street dance gitu temen-temen Nah jadi segitu dulu review kita kali ini Mudah-mudahan bermanfaat buat para hunter semua ya Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan komen di bawah Dan juga subscribe ke channel kita Terima kasih semoga sudah menonton Bye hunters Bye hunters Terima kasih telah menonton